Pemirsa, terdapat beberapa sorotan atas pemilaan terdakwa Kuat Ma'ruf, Riki Rizal, dan juga Ferdi Sambo. Selengkapnya akan disampaikan oleh rekan kami, Marvin Sulistio. Marvin, silakan dengan pemahaman Anda. Baik, Naila, terima kasih. Dan juga pemirsa, memang kesempatan kemarin digunakan oleh terdakwa pribadi maupun Play Doi bersama kuasa hukum dengan merumuskan sejumlah pemilaan dan bukti ya, dan juga keterangan lain untuk meyakinkan majelis hakim. Kita akan simak bersama dari masing-masing terdakwa yang sudah menyampaikan nota pemilaan kemarin. Saya akan mulai pertama langsung dari Kuat Ma'ruf. Ia membacakan agenda perdama dalam PEDOI kemarin. Di sini Kuat langsung menegaskan bahwa dirinya bodoh, sehingga ia menyatakan mudah dimanfaatkan oleh tim hindi kepolisinya untuk mengikuti sebagian BAP Richard Eliezer. Ia pun juga menyatakan bingung atas tuntutan yang ditunjukkan kepadanya dari jaksa penuntut umum. Sementara itu yang juga menjadi sorotan adalah di tengah upaya membela dirinya. Baru kali ini ia meyakinkan majelis hakim bahwa dengan Al-Mahrum Yosua ia memiliki kedekatan yang sangat dekat. Bahkan ia menyatakan bahwa Yosua pernah membantunya melalui masalah perekonomian keluarga. Namun pertanyaan besarnya, apakah majelis hakim akan terketuk dengan pembelaannya? Kedua kita akan simak adalah Riki Rizal Vibowo. Dengan penuh emosional, kemarin Riki Rizal menceritakan terkait dengan keluarganya. Dalam pembelaannya ia mengaku tidak pernah menginginkan, menghendaki, merencanakan dan memiliki niat menghilangkan nyawa Yosua Huta Barat. Bahkan ia juga terus meyakinkan majelis hakim tidak mengetahui rencana pembunuhan tersebut termasuk melakukan perbuatan yang menghilangkan nyawa. Pembelaan pun ia tambahkan dari bantahan bahwa ia tidak pernah berniat menabrakan mobil dengan sengaja untuk membuat celaka Yosua. Itu yang menjadi sorotan bersama. Kemudian yang ketiga adalah pembelaan dari Ferdi Sambu. Selanjutnya kita simak bersama. Awal pembelaan Ferdi Sambu langsung mengatakan pembelaan yang ia beri judul setitik harapan dalam ruang sesak pengadilan. Ini mengacu kepada tekanan yang ia rasakan selama perjalanan sidang. Dalam dakuan ia mengaku menyesal telah menghilangkan nyawa Yosua karena melakukan perbuatan tanpa logika. Saya garis bawah, tanpa logika hal ini pun mengacu pada konsistensinya ia mengayakinkan bahwa perbuatan ini didasarkan spontanitas dan bukan terencana. Ia juga menyampaikan nyesal telah banyak melibatkan banyak pihak. Kemudian yang disorot adalah ia ingin bertobat dan memperbaiki diri. Selain itu juga Ferdi Sambu dalam sejumlah poin pembelaannya juga menekankan kembali. Menyampaikan bahwa dirinya tidak pernah melakukan pelanggaran etik maupun disiplin di kepolisian. Ia pun juga mengenai pengabdiannya, ia memberikan penjelasan bahwa bersama pengabdian 28 tahun di lembaga termasuk ia memberikan prestasi. Ia mengungkap kasus besar hingga penerimaannya setelah dijatuhi pemberhentian tidak dengan hormat sebagai utapori. Pembelaan itu yang ia gunakan untuk terus meyakinkan majelis hakim. Nah persidalan memang belum usai, fonis belum dikutok. Kasus juga masih bergulir dan semoga majelis hakim akan menimbang seluruh proses dengan jeli dan tidak bertubuh pada emosi. Tiga terdakwa kasus pembunuhan Yosua telah membacakan nota pembelaan pada selasa kemarin di pengadilan negeri Jakarta Selatan. Dalam pembacaan tersebut, terdakwa kuat ma'ruf menyebut dirinya bodoh sehingga dirinya merasa dimanfaatkan oleh penyidik untuk mengikuti berita acara pemeriksaan terdakwa Richard Eliezer Pudihang Lumiu atau Barada E yang telah mengetahui perbuatannya terkait pembunuhan berencana terhadap Brigadir Nofriansa Yosua Utabarat atau Brigadir J. Pada pembacaan nota pembelaan tersebut, kuat ma'ruf mengklaim tak pernah tahu soal rencana pembunuhan terhadap Brigadir Nofriansa Yosua Utabarat. Saya aku yang mulia, saya ini bodoh. Saya dengan mudah dimanfaatkan oleh penyidik untuk mengikuti sebagian BAP dari Richard. Saya merasa bingung dan tidak mengerti dengan semua proses persidangan yang sedang berjalan. Tetapi saya tetap berusaha untuk menjalankan proses persidangan. Sebagai mana seharusnya, walaupun saat ini saya tidak tahu salah saya apa dan saya tidak mengerti kenapa saya dituduh ikut dalam perencanaan pembunuhan Al-Mahum Yosua. Dalam persidangan berikutnya, terdakwa Riki Rizal membantah pengamanan senjata api milik Brigadir Nofriansa Yosua Utabarat sebagai bagian dari rencana pembunuhan. Sambil menangis, Riki menyatakan bahwa dirinya tak pernah membayangkan akan melakukan perbuatan melawan hukum kala itu, justru tindakan tersebut diambilnya atas inisiatif sendiri sebagai upaya mitigasi resiko. Diketahui, Riki mengamankan senjata stay-out dan pistol HS9 milik Yosua setelah terjadi keributan antara Yosua dan Kuat Ma'ruf untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan terjadi, di mana pistol Yosua diletakkan di dashboard dan senjata stay-out dan mobil Lexus Putri Chandrawakti. Dalam pledoi, Riki juga menyatakan bahwa dirinya tak pernah tahu ada rencana pembunuhan terlebih dianggap sebagai bagian dalam rencana tersebut. Pengamanan senjata api yang dianggap oleh penuntut umum sebagai bagian dari perencanaan pembunuhan terhadap al-mahum Novi Yansah Yosua B. Barat, dengan tegas saya sampaikan bahwa saya tidak pernah tahu ada rencana pembunuhan. Apalagi dianggap sebagai bagian dalam rencana tersebut.